Lagu kita sudah ada di Spotify, sudah ada di Reels Instagram, tapi liriknya tidak muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih, saya juga mengalami problematik yang sama. Ketika kita sudah release, lagu kita sudah ada di Spotify, sudah ada di Reels Instagram, tapi liriknya tidak muncul. Padahal, agregator seperti OneRPM, dia juga input untuk uploading lirik. Tapi ternyata, ketika saya coba kemarin, album ketika saya upload di sana, dan juga saya sudah input lirik di sana, tapi ternyata di Reelsnya sama di Spotifynya, lirik tidak muncul. Teman-teman mengalami hal yang sama ya, semoga video ini bisa jadi bisa bermanfaat buat kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel ini, biar channel ini bisa terus sharing sesuatu yang bermanfaat. Oke, jadi gini, ternyata setelah saya share dengan beberapa teman kemarin, untuk coba sih kak pelajarin ini music match dan lain-lain di mana, setelah saya baca-baca, ternyata memang benar. Jadi, selain ada agregator, ada salah satu aplikasi lagi yang mengharuskan kita untuk di-verified di situ juga, untuk memasukkan lirik kita di situ. Namanya adalah Music Match, aplikasinya. Dia adalah aplikasi yang memegang semua lirik untuk semua artis verified di dunia, kecuali di Jepang. Karena Jepang punya aplikasi sendiri, kalau gak salah namanya, petit apa gitu, itu khusus-khusus Jepang, khusus area Jepang. Oke, jadi gini, gimana sih prosedurnya, gimana sih proses penelamatan dan sebagainya, ikutin video ini ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini, di Google, klik Music Match. Aku pakai web browser ya. Langsung pilih for artist. Klik join now. Oke, jadi tampilannya nanti kayak gini ya. Oke, seperti kita bikin biasa, kalau udah punya account Google boleh. Nah, sign up aja. Nah, ini harus pakai first name kita ya. Karena kemarin aku udah bikin yang buat Avalance. Jadi ini aku bikin ulang, cuman aku pakai email baru buat tes, buat tutorial ini aja. Jadi, biar kalian tahu prosesnya kayak gimana. Nanti daripada bingung. Sebenarnya bikinnya sign up-nya biasa. Kayak masukin email, masukin password gitu aja sih. Oke, langsung sign up. Oke. Nah, di sini, kita cek email ya. Cek email. Di situ nanti ada kiriman link yang verified untuk meng-verified email kita. Nah, oke, langsung confirm aja. Di sini, verify account. Langsung klik. Nah, masuk ke website-nya. Balik lagi ke MusicMate website. Nah, di sini kita pilih kamu artis-nya atau kamu managernya. Jadi, kalau managernya itu kamu bisa bikin lebih dari, kamu bisa memanage lebih dari satu artis. Oke, ini langsung aku pilih artis aja langsung. Masuk country-nya dan lain-lain. Nah, kalau aku sih karena kita lagi ngetrend reels kepingin biar bisa lagu kita di story atau apa, liriknya tampil di story ya, ya memang kita kepengen tampilnya di Instagram. Ini terserah kalian mau. Maksudnya fans kalian ada berapa banyak gitu kan. Kurang dari 1K, 1K, lebih. Klik I'm self-publish artist. Kalau kita indie. Nah, di bagian ini, kita harus masukin Spotify link page artist kita. Nah, di mana carinya? Nah, di sini nih. Jadi, nah di page itu. Ini mereka kasih contohnya ya. Gimana sih cari link artis Spotify itu. Search aja nama artisnya. Nanti ada 3 dots, ada 3.3 itu. Itu kita klik copy link gitu. Nah, ini klik on the 3 dots share copy link artist. Nah, di sini share nanti ada copy link artis. Itu kita copy ke yang tadi, permintaan yang tadi di form yang sebelumnya. Di Apple Music juga gitu sama. Ada 3 titik juga. Nah, itu kita ambil linknya. Kita copy paste ke form yang sebelumnya. Oke, masukin ke sini. Send verification request. Nah, ini karena aku kasih contohnya ya. Jadi, aku udah terima email itu di emailnya Ovalence. Di email band saya. Jadi, nanti tampilan emailnya akan seperti ini. Nah, jadi nanti tampilannya kayak gini. We are processing your artist profile verification request. Jadi, selama 48 jam. Jadi, kalian harus nunggu dulu. Mereka akan nge-verify itu. Setelah verified, kalian akan terima email seperti. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kalian langsung login aja ke Music Match for Artists. Kita klik. Jadi, aku kalau nggak salah waktu itu nggak sampai 2 hari. Kalau nggak salah besoknya ya. Hari ini aku sending itu. Besoknya langsung di-approve. Dan yang terima itu. Nah, kita begitu masuk ke profile kita. Kita klik dari email tadi. Langsung tampil nih semua lagu-lagu yang ada di. Yang sudah kita rilis di digital store. Meskipun itu berbeda agregator. Tapi, tetap akan masuk jadi satu di situ. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau mau edit lirik dan nge-synchronize per part atau per line atau per words-nya. Bisa langsung ke sini. Jadi, nanti kita akan di-dare ke Music Match Studio. Di sini kita bisa nulis semua liriknya. Semua lirik dari lagu itu. Ya, oke. Tahap selanjutnya. Kita install aplikasinya. Bisa di Android. Bisa di iPhone. Seperti biasa. Tinggal install. Terus pakai email yang sesuai sama email official verified bank kamu. Atau email yang kalian gunakan untuk daftar ke agregator. Atau email official bank kalian. Jadi, nanti biar bisa ketemu di situ. Ini pilih connect to your library aja. Jadi, kalau connect Spotify. Otomatis mintanya mereka Spotify yang premium. Nah, kalau connect from your library itu maksudnya adalah lagunya kita masukin dulu di HP. Dan jangan lupa judulnya harus sama huruf besar dan kecilnya. Karena nggak akan ketemu kalau huruf besar dan kecilnya nggak sama. Nah, kalau liriknya tadi sudah kalian isi di page yang di web. Nah, bisa kalian disini ketemu langsung tinggal klik contribute. Nah, disini ini tugas kita adalah mesinkroniskan lirik lagu tersebut dengan beat lagunya. Oke, ini kita coba ya. Kasih contohnya ya. Jadi, ada dua metode synchronisnya. Mereka mintanya ada yang line by line sama word by word. Fungsinya yang word by word itu sih yang aku tahu adalah untuk di real. Itu di perkataan. Kalau yang by line biasanya digunakan di Spotify. Nah, kayak gini nih. Tinggal kalian ikutin aja. Mulainya. Jangan sampai kelewat. Sebelum di ucapkan harus sudah langsung pindah. Oke. Setelah itu nanti design ya. Langsung ada pilihan di atas. Design itu nyala langsung design. Nah, ini kita coba yang by words. Jadi, perkata. Kalau yang ini sih tinggal geser-geser aja timenya. Pokoknya disamain ya. Jadi, tinggal geser ke kanan. Teman-teman pelajarin lagi deh secara detailnya. Disitu ada tuduh itu apa yang belum dilakukan. Dan biasanya sih sampai berulang-ulang sih mintanya. Jadi, line by line, word by word. Kemudian ada permintaan. Jika kamu ingin lirikmu ini terverified. Kamu harus men-sinkroneskan lagi sekali lagi. Jadi, ada sekitar 4 kali per lagu itu ngulangnya sih. Kalau nggak salah menurut saya. Oke. Jadi, kayak gitu ya tutorialnya ya. Kalau masih demi. Bisa DM-DM saya juga nggak apa-apa. Nanti di officialnya Ovalence pasti dijawab. Makanya follow Instagramnya. Ovalence. At Ovalence underscore ID. Semampunya dan secepatnya kita akan bales. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, kalau ada teman-teman yang sama searea laksana saya di Surabaya atau sebor dengan sekitarnya. Boleh mampir. Jadi, boleh mampir ke base game kita. Kita ada di Jaya Sertika Timur 226. Di 26 Cafe ini. Mau nombrong, mau sharing, mau ngopel di dalam soal digital store atau wabrikator. Monggo silahkan. Ya, ada tempat kecil buat nongkrong. Buat teman-teman kalau mau pengen sharing dan ngobrol soal digital release. Monggo bisa mampir ke sini ya. Welcome banget kok. Nah, memang tujuannya dari awal adalah gimana channel ini bisa bermanfaat. Bisa bantuin teman-teman juga yang mau release-release digital. Ya, kita juga tahu konbisi saat ini musik. Nah, menurut saya ini kita jualnya via digital. Kita berjuangkan via online. Monggo silahkan mampir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.